Hai berikut ini cara menyembunyikan aplikasi di HP Samsung Oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya nah langkah yang pertama teman-teman silahkan klik dan tahan di bagian layar beranda di bagian yang kosong nah seperti ini lalu teman-teman silahkan klik di bagian pengaturan yaitu di pojok kanan bawah nah kemudian kalian gulir ke bawah nah disini ada yang namanya sembunyikan aplikasi di layar depan dan layar aplikasi kalian klik aja nah kemudian teman-teman silahkan cari aplikasi yang ingin kalian sembunyikan nah misalnya disini saya ingin menyembunyikan Google Chrome ya nah lalu teman-teman silahkan klik selesai nah sekarang kita keluar Nah teman-teman silahkan cari nah disini tadi awalnya posisinya ada disini ya Nah sekarang sudah menghilang kita cek di tempat lain ini Google biasa di bagian layar aplikasi juga tidak ada ya teman-teman ya juga tersembunyi Nah apabila kalian ingin membukanya caranya cukup mudah kalian langsung aja masuk di bagian layar aplikasi disini kalian cari cari aplikasi yang kalian sembunyikan tadi dengan cara tulis namanya disini nama aplikasinya ini dia Chrome Nah sekarang teman-teman bisa langsung klik di bagian pojok kiri bawah yaitu buka untuk membuka aplikasinya nah seperti itu ya temen-temen ya sekarang sudah bisa dibuka tetapi dia tetap tersembunyi ya jadi orang lain tidak bisa melihatnya Nah apabila kalian ingin mengembalikannya teman-teman silahkan masuk lagi di bagian pengaturan yang tadi kalian klik dan tahan lalu pilih pengaturan lalu disini masuk lagi di bagian yang tadi sembunyikan aplikasi nah disini kalian pilih aplikasi yang kalian sembunyikan tadi kalian klik nah maka dia akan berpindah ke bawah atau tidak disembunyikan lagi jangan lupa diklik selesai dan sekarang kita keluar dan dilihat dia enggak kembali di tempat semulanya tadi tetapi dia di layar aplikasi ya kita cari disini nah ini dia teman-teman untuk aplikasi Google Chrome yang saya sembunyikan tadi sudah muncul nah disini teman-teman untuk mengembalikannya ke tempat awal kalian bisa ubah klik dan tahan lalu geser aja nah ini dia tempat awalnya tadi ya nah seperti itu oke teman-teman itu saja untuk cara menyembunyikan aplikasi sekaligus cara mengembalikannya sekian saja informasi kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya ya 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 Terima kasih.